Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Saat ini masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia Sedang mewaspadai virus mematikan dari Cina yaitu virus corona Data terakhir setidaknya sudah ada 17 negara yang mengumumkan warganya ada yang terjangkit virus corona Hingga saat ini dilaporkan 132 orang meninggal dunia akibat virus corona yang mematikan tersebut Tak heran jika virus corona kini menjadi momok mengerikan bagi manusia di seluruh dunia Indonesia dan 13 negara ini akan evakuasi warganya dari Wuhan Sejumlah negara berencana untuk evakuasi staf diplomat dan warganegara dari wilayah Cina Hal tersebut dilakukan lantaran meningkatnya jumlah kasus virus corona di dunia Per hari Rabu 29 Januari 2020 jumlah korban meninggal akibat virus corona mencapai 132 orang dengan angka 5.974 kasus Melansir Reuters, berikut adalah rencana evakuasi dari beberapa negara Dan bagaimana mereka akan mengelola resiko kesehatan dari pemulangan warganegara tersebut 1. Jepang Pada hari Selasa 28 Januari 2020 malam, Jepang mencater penerbangan ke Wuhan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan bahwa penerbangan ini dapat membawa sekitar 200 penumpang Motegi mengatakan bahwa Tokyo tengah mengatur penerbangan ekstra ke Wuhan pada hari Rabu 29 Januari 2020 Mereka yang mengalami gejala seperti demam akan dibawa ke rumah sakit saat mendarat di bandara Haneda, Tokyo Sementara yang tidak menunjukkan tanda-tanda virus dapat pulang ke rumah dan bekerja atau pergi ke sekolah Akan tetapi, mereka tetap disarankan untuk menghindari keramaian dan mengecek suhu tubuh dua kali sehari 2. Kazakhstan Menurut keterangan dari Deputi Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Sukuk Ratnerchev, Kazakhstan telah meminta Beijing untuk mengizinkan 98 pelajar dari negaranya meninggalkan kota Wuhan 3. Jerman Jerman juga berencana untuk melakukan evakuasi dari warga negaranya yang berada di wilayah Wuhan Adapun jumlahnya mencapai 90 orang 4. Maroko Negara lain yang berencana melakukan evakuasi adalah Maroko Mereka berencana untuk mengevakuasi 100 penduduknya dari kota Wuhan Kebanyakan dari warga negara Maroko di Wuhan merupakan pelajar 5. Perancis Perancis juga berharap untuk dapat memulangkan penduduknya yang tinggal di wilayah Wuhan Adapun penduduknya yang tinggal di sana mencapai 800 orang Evakuasi akan memakan waktu 14 hari di Karantina untuk menghindari penyebaran virus lebih luas di Perancis 6. Spanyol Menurut Menteri Luar Negeri Spanyol, Arangka González Laya Pemerintah Spanyol tengah bekerja sama dengan Cina dan Uni Eropa Untuk memulangkan warga negara Spanyol yang berada di daerah Wuhan 7. Amerika Serikat Amerika Serikat juga mengevakuasi staff dari konsulatnya di Wuhan untuk kembali ke negaranya Pesawat evakuasi meninggalkan Wuhan pada hari Rabu 29 Januari 2020 pagi Dengan membawa 240 penumpang berkewarga negara Amerika Serikat Pesawat tersebut dijadwalkan mendara di Bandara Internasional Ontario di selatan California 56 km dari Los Angeles Penerbangan tersebut dioperasikan oleh maskapai penerbangan kargo Amerika Kalita Air Yang meninggalkan Bandara Tianhe Wuhan pada pukul 4 lebih 54 pagi waktu setempat Pesawat akan transit di Anchorage, Alaska untuk pengisian ulang bahan bakar Baru selanjutnya terbang ke California Penumpang pun akan di-screening dari virus di Anchorage Dan dikarantina di pusat pengendalian penyakit Amerika Serikat selama 2 minggu setibanya di California 8. Inggris Menurut juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson Inggris juga tengah mendiskusikan dengan mitra internasional Untuk menemukan solusi dan membantu warga negara Inggris Serta warga asing lain untuk meninggalkan Wuhan 9. Kanada Kanada memiliki sekitar 167 warga negara di wilayah Wuhan Sementara ada 8 orang yang telah meminta bantuan konsuler Menteri tidak membantah adanya kemungkinan evakuasi Akan tetapi hingga kini ia belum mengindikasikan adanya rencana Menurut setiap permintaan konsuler akan dievakuasi berdasarkan tiap kasusnya 10. Rusia Berdasarkan keterangan dari kedutaan besar Rusia di China Negaranya juga telah melakukan diskusi dengan China tentang evakuasi warga negaranya dari Wuhan dan Provinsi Hubei 11. Myanmar Pihak berwenang di Myanmar mengatakan bahwa mereka telah membatalkan rencana evakuasi 60 siswa dari Mandalay yang tengah belajar di Wuhan Jurubicara pemerintah kota Mandalay, Kiaoyin, mengatakan Bahwa keputusan terakhir adalah warga-warga negaranya di Wuhan akan dipulangkan setelah periode inkubasi berakhir yaitu maksimal 14 hari 12. Indonesia Pemerintah Indonesia juga mengonfirmasi akan memulangkan warga negara Indonesia di Wuhan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 243 warga negara Indonesia yang masih berada di Wuhan, China saat virus corona mewabah Kami sudah siapkan pesawat 2 Boeing 737 dan 1 C-130 Hercules Kami juga siapkan personel dari Batalion Kesehatan Ujar Kepala Dinas Penerangan Kadis Penten IAU, Marsma TNI, Fajar Adrianto saat dikonfirmasi pada hari Rabu 28 Januari 2020 Fajar menjelaskan, keputusan menyiagakan tiga pesawatnya sudah berdasarkan hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemen Kopol Hukum, Kementerian Kesehatan Kemenkes dan Kementerian Luar Negeri Kemenlu Wabah virus yang mematikan sudah ada sejak zaman Nabi Wabah tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan Rasulullah SAW bersabda Artinya Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu Hadis Riwet Bukhari Virus Corona disebabkan oleh kelelawar sebagai pemicunya Kelelawar biasa dijadikan hidangan di Cina, salah satunya ialah sup kelelawar Allah SWT berfirman, artinya Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang ditergambin atang buas Kecuali yang sempat kamu sembeli Dan diharamkan pula yang disembeli untuk berhala Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah Karena itu suatu perbuatan fasik Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Sebagian ulama membolehkan untuk mengkonsumsi kelelawar sebagai obat Jika tidak lagi dapat ditemukan obat selain kelelawar Allah SWT memberikan suatu musibah dengan kuasanya Kita sebagai muslim sebaiknya menyikapi wabah virus corona dengan bijak Memohon ampunan dari Allah memperbanyak membaca Al-Quran Dan mendekatkan diri kepada Allah Virus corona adalah karena kuasa Allah Dan kita dapat mencegahnya juga dengan bantuan Allah Allahumma inni a'udzubika minal baroshi waljununi waljuzami wa min sayi'il asqom Artinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya Hadis Rehata Abu Daud Imam Ahmad Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih